Apa kata Alkitab mengenai seks sebelum menikah? Karena semua itu tersangkut pahut dengan hubungan seks dengan orang yang tidak dinikahi. Seks antara suami dan istri adalah satu-satunya bentuk hubungan seks yang Tuhan restui. Di zaman sekarang ini seks pranikah, seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa untuk dipraktikan dan menjadi bagian dari gaya hidup orang-orang modern. Kenapa demikian? Ini disebabkan karena terlalu sering kita melihat seks lebih dari aspek rekreasi, atau fun, daripada memperhatikan seks dari aspek reproduksi. Benar, seks itu menyenangkan. Tuhan memang mendesain seks untuk itu. Dia menghendaki pria dan perempuan menikmati aktivitas seksual, tapi hanya dalam lingkup pernikahan. Walaupun demikian, tujuan utama dari seks bukanlah kesenangan, tapi reproduksi. Tuhan melarang hubungan seks sebelum pernikahan bukan supaya manusia tidak mendapat kesenangan, tapi untuk melindungi manusia dari kehamilan yang tidak dikehendaki. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang menolak mereka atau tidak siap punya anak. Bayangkan, betapa dunia kita akan menjadi lebih baik jika modal seks dari Tuhan diikuti semua orang. Penyakit kelamin akan berkurang. Ibu yang tidak menikah akan berkurang. Papursi akan berkurang. Tidak berhubungan seks sebelum menikah adalah satu-satunya solusi terbaik dari Tuhan. Dengan menjaga untuk tidak melakukan seks sebelum pernikahan, kamu sudah menyelamatkan nyawa, melindungi hadirnya bayi yang tidak diinginkan, menyelamatkan diri dari rusaknya mental, dan jiwa karena adanya cemoh dari masyarakat dan yang terpenting adalah kita menghormati Tuhan. Bagaimana jika seandainya kamu saat ini sudah terlanjur melakukan dan terjerumus dalam hubungan seks sebelum menikah? Sadara kalau hari ini renungan ini menyadarkan kamu akan pentingnya seks di mata Tuhan, dan kamu sudah melanggarnya. Mari kami mengajak kamu untuk berdoa dan mengakui segala kesalahan kamu secara jujur kepada Tuhan, dan mohon pengampunan dari Bapak di sorga. Tuhan aku datang padamu, aku mengaku aku sudah melanggar perintahmu, dengan tidak menghormati kehendakmu, untuk tidak melakukan seks sebelum masuk dalam pernikahan. Bapak ampunilah pelanggaranku dan basuhlah aku dengan darahmu, agar aku kembali disucikan, serta dilayakan dan tolonglah aku Tuhan, untuk lebih mengenalmu. Lepaskanlah aku dari segala jerat dan ikatan yang membelenggu hati dan pikiranku. Aku serahkan tubuh, roh dan jiwaku ke dalam tangan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Terima kasih.